Hari ini sebanyak 100 orang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader ini. 100 kader tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Jakarta Selatan mengikuti peningkatan kapasitas di ruang rapat gelatik utama Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan selasa 15 Oktober 2024. Ketua tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan Esi Feransi Unjirin berharap dengan adanya peningkatan kapasitas ini para kader akan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan perihal administrasi dan program-program masing-masing kelompok kerja. Hadir hari ini, Bapak Ibu, saya lakukan hari ini sebanyak 100 orang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader ini dan diisi dengan 5 orang-orang sumber yang buat biasa, mudah-mudahan bisa memberikan yang punya kepada kita semua dan akan membawakan kegiatan-kegiatan atau materi-materi masing-masing pokok. Para kajar dapat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan kader TKK sehingga memahami administrasi dan program-program masing-masing pokok.